Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama gue Marcel dari Fish and Furious Gallery. Jadi hari ini gue akan mulai mau coba ngonten lagi, mau coba intense lagi diusahakan. Di tengah kesibukan gue, gue pengen mulai ngonten lagi. Jadi hari ini kita mulai dengan konten dunia ikan Indonesia khususnya perparian di Indonesia sedang dari masa prihatin. Kenapa gue bisa bilang prihatin? Karena sering berjalannya waktu, sering berjalannya hobis yang banyak meningkat khususnya di perparian di Indonesia. Gue sangat prihatin karena semakin kesini semakin kesana. Kenapa? Karena urusan perlabelan itu semakin simpang siur menurut gue. Jadi gue pengen cerita sedikit tentang basicnya. Dunia-dunia kita itu udah gampang dengan gadget. Gampang dimana pintu dunia itu udah terbuka dengan cuma di handphone kalian. Nah, jadi coba kita sebagai hobis, coba budayakan belajar, budayakan membaca apa itu jenis-jenis masing dari ikan tersebut. Untuk contoh misalkan P12 itu ada Potamotrigon Henley. P13 itu ada Leopoldi dengan beberapa varian di bawahnya. P14 itu ada Galaxy, Potamotrigon Galaxy. Jadi kita bisa browsing, kita bisa lihat identiknya dari jenis-jenis tersebut itu apa. Misalkan ada orang mengatakan, oh ini BD di cross sama Henley. Berarti apa yang terjadi dengan ikan tersebut? Terus, oh ini BD di cross dengan Galaxy. Nah, oh ini, dua-dua ini kan semua punya ciri yang masing-masing. Kalian juga bisa pelajarin yang namanya Leopoldi basicnya seperti apa. Dari titik-titik mata, dari ekor yang peder, dari panjang ekor yang tidak terlalu panjang, agak pendek. Dari susunan duri-duri di atas ekor. Bukan duri yang stingnya ya, tapi duri-duri kecil yang di atas ekor tuh. Nah, terus dari ketika dia membesar, dia mulai banyak spot di dadanya, mulai tumbuh. Nah, itu ciri-ciri khas yang kalian bisa lihat dan googling sendiri. Gampang sekali teman-teman. Nah, jadi gen hybrid, motor dominan atau BD dominan, kalian juga bisa pelajarin semua. Jadi, gue perhatikan sekali, seringnya berjalannya waktu, seringnya berjalannya dunia perparian di Indonesia, semakin banyak seller, itu gue justru sangat-sangat-sangat senang. Kenapa? Ketika banyak bermunculan seller-seller baru, berarti daya permintaan juga semakin tinggi. Sarana publikasi tentang ikan ini juga semakin baik. Ya kan? Jadi, semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang mengerti, Oh, ternyata pari itu ada air tawar loh, ya kan? Pari itu ada jenis ini, itu, ini, itu. Nah, jadi itu sungguh-sungguh menyenangkan buat gue. Gue tidak pernah iri karena rezeki masing-masing, masing-masing punya porsi masing-masing, masing-masing juga punya customer masing-masing, tidak ada saling berunturan. Nah, cuma yang sangat disayangkan adalah dunia perlabelan. Jujur, di luar negeri sana, semua melihat dari kualitas ikannya, bukan dari labelnya. Jadi, mereka tidak peduli ikan ini mau di label apa, tidak peduli. Tapi, dia lihat kualitasnya, keunikannya, kerapihannya, kecantikannya, semakin cantik, semakin berkualitas, semakin enak dipandang, semakin tinggi. Jadi, semua luar negeri, orang-orang luar negeri menilainya seperti itu. Makanya, kenapa terkadang kayak Royal Marble, Royal Marble patternnya cakep banget di luar negeri sana, di Europe, itu akan sangat tinggi harganya. Nah, begitu juga dengan sekarang seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan yang namanya varian Super White Cross, atau yang biasa disebut SWC. Terus ada juga jenis yang namanya Super White, basicnya dari Super White Cross, apa. Kalian bisa pelajarin semua deh. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang nggak bisa dipelajarin gitu. Jadi, kalian cobalah, kita mulai mengedukasi diri sendiri. Oh, ikan-ikan ini itu basicnya apa? Ikan ini, motifnya seperti ini masuknya apa? Kita jadi bisa tahu. Terus, mulailah menilai harga ikan-ikan yang di atas standar, yang unik, yang apa, dinilai dari kecantikannya. Jadi, pasti semakin di luar negeri, misalkan... Oh, SW, SW ini contohnya. SW ada yang banyak kelas, ada yang biasa, normal, sedang ada yang super kualitas. Nah, masing-masing harganya juga beda-beda, betul kan? Nah, nggak mungkin SW yang high quality, harganya harus sama dengan SW yang normal-normal kualitas. Nggak mungkin gitu, karena semakin keunikan dan semakin cantik sebuah hewan, semakin indah dia di aquarium, pasti harganya semakin ada. Apalagi, sekarang kan banyak hybrid-hybrid. Kenapa sih di hybrid? Karena orang pengen cari pola, pengen cari pattern baru yang nggak bosen, yang kira-kira bisa membentuk sesuatu yang lebih unik lagi dibanding yang sudah ada di pasaran. Itu fungsi nge-hybrid, kenapa banyak hybrid-hybrid juga bermunculan. Tapi hybrid itu sendiri, kalian harus pelajar basic-nya apa, gitu. Jadi kalian tinggal google, tinggal apa, karena jangan sampai semakin kesini semakin simpang siur. Please lah, kalian bisa, kita masyarakat Indonesia pasti pinter-pinter. Kita bisa belajar, dunia terbuka, kita membaca, kita pelajarin sebelum tidur, googling-googling. Jangan membeli atau mempercayai sesuatu cuma karena label. Tapi belilah ikan yang kalian suka, yang kalian mau, yang memang kalian incer dan sesuai dengan apa yang kalian bayar sesuai dengan apa yang kalian dapat. Ya, teman-teman. Jadi itu aja pesan gua di konten kali ini. Di video kali ini gua cuma pengen menghimbau untuk teman-teman dunia pari. Sudah makin banyak yang pelihara, semakin terpublikasi. Terima kasih untuk banyak-banyak seller, banyak-banyak penghobi yang suka dengan perparian ini. Cuma kita harus saling menjaga, harus saling belajar untuk tahu asal-usulnya gimana, jenis-jenisnya gimana. Supaya ke depan, ke depan kualitas perparian di Indonesia itu semakin tinggi bisa mengalahkan negara-negara yang main lebih dahulu dibanding kita. Itu aja teman-teman di rumah. Semoga video ini membantu, sedikit membantu teman-teman untuk menambah keinginan untuk belajar terus-terusan tentang jenis-jenis pari dan lain-lainnya. Oke teman-teman, tolong nilailah sesuatu dari yang berkualitas. Sama seperti, ya sedikit tambahan, sama seperti dunia arwana, arwana super-red. Utama misalkan dari yang kualitas biasa sampai yang kualitas baik, yang bisa turun kontes sampai yang udah enak dilihat sampai bisa dihargai oleh orang luar negeri. Jadi sampai ratusan juta, satu ekor. Padahal yang tiga juta, kecil-kecil anakan pun dapat. Nah kenapa sampai ada yang harus ada yang sembian ratusan juta? Yang dilihat adalah bukan labelnya super-red, tapi yang dilihat adalah seberapa bagus, seberapa cantik, seberapa indah ikan ini. Jadi nggak usah peduliin label, nggak usah peduliin apapun yang simpang siur itu, tapi pelajarilah kalian mau beli apa, ini bener apa enggak, ini sesuai dengan yang kalian mau apa enggak, harganya cocok apa enggak. Sampai ya teman-teman, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga video ini cuap-cuap saya bisa berguna buat teman-teman. Next, kita akan bikin video lagi, kita akan rutinin lagi. Semoga kalian selalu sehat di rumah dan semoga ikan-ikan kalian sehat di rumah. Oke, gue Marcel dari Fish and Furious. Salam anis, bye-bye. Selamat menikmati.